Bener-bener di luar nurul Ide jualan yang satu ini modalnya murah Tapi hasilnya bisa bikin kamu jadi sultan nedakan Seriusan deh, rasanya yang enak Harganya juga murah Bikin pembeli pada bejibun Walaupun belum mateng, udah jadi rebutan aja nih Daripada penasaran Mayu, langsung aja kita bongkar cara bikinnya Nah oke, jadi pertama disini aku udah siapkan tepung terigu Tepung majena Garam Kaldu ayam bubuk Baking soda Merica bubuk Sama bawang putih bubuk Buat takarannya bahwa di rumah bisa lihat di video atau di caption yang udah aku tuliskan ya Kalau semua bahan dan kawan-kawannya udah masuk Langsung aja kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata Nah setelah itu langsung aja kita ambil wadah yang lain Kemudian kita masukkan 15 sendok makan adonan tepung kering Buat wadah yang ini kita akan bikin untuk adonan besahnya Setelah itu tinggal kita tambahkan air deh Untuk airnya ini gak aku takar Bisa dikira-kira aja sampai teksturnya seperti ini Gak terlalu kental dan gak terlalu cair juga ya Untuk adonan tepungnya udah selesai bisa kita hempaskan terlebih dahulu Setelah itu siapkan 7 buah sosis sapi Kalau gak ada sosis sapi mah boleh diganti sosisnya menggunakan sosis ayam Ataupun sosis ikan Tuh balet sosisnya tinggal kita potong-potong kecil aja kayak gini Satu buah sosis aku potong jadi 12 bagian Oh iya buat motongnya disini aku menggunakan professional knapset Sosis dari idealite tipe 163a Pisau berlian stainless steel dengan gagang professional transfer kayu Dan gak bakalan ada lapisan yang mengelupa saat diasah Nah oke banget jadi kalau sosisnya udah selesai kita potong-potong langsung aja tusuk menggunakan tusukan sate Kayak gini ya hasilnya jadi banyak banget Buat cara penepungannya kita celupkan dulu ke dalam tepung basah Pastikan semua lapisannya tertutup Setelah itu tinggal kita balut menggunakan tepung kering Proses ini aku lakukan sampai 2 kali ya Jadi setelah dibalut ke tepung kering Aku balut lagi menggunakan tepung basah Setelah itu ke tepung kering lagi Untuk proses yang kedua ini boleh sambil agak dicubit-cubit ya Jadi biar si keritingnya itu kebentuk loh Kalau udah kayak gitu mah bisa langsung kita goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya Cukup gunakan api sedang dan goreng sampai warnanya kecoklatan Tuh balet jadi kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Bisa langsung kita angkat kemudian ditiriskan minyaknya By the way yang salpok sama pan yang aku gunakan untuk ngegoreng tadi Aku pakai pan terbarunya dari Idealife Ini aku pakai Idealife IL-22B Dengan bahan marmer anti lengket FTA of fruit dan bisa digunakan di segala jenis kompor Tuh balet sosis KFC-nya udah jadi Dari semua bahan yang tadi hasilnya jadi banyak banget kayak gini loh Bakal lebih enak kalau dimakannya sama saus hot jilatot kayak gini Gimana-gimana mudah dan simpel banget kan cara bikinnya Yuk ah cobain sekarang atau biar gak lupa bisa disep dulu aja resepnya Diri ikutnya mah kapan-kapan aja deh Diri ikutnya mah kapan aja deh Diri ikutnya mah kapan aja deh Diri ikutnya mah kapan aja deh